Legendary kita lihat, please ada Night Witch, please ada Night Witch, please Yo, halo guys, balik lagi bersama Tompa di channel Tompa Gaming guys Dan hari ini kita bakal balik ke Class Royal lagi guys Disini guys, kalian lihat ada 3 chest baru dan hari yang udah update dan ada 1 challenge Yaitu Zepis vs Hunter Challenge guys, udah buka lagi challenge-nya Maksudnya 2-2 yang bisa kalian langsung dapetin guys Dan disini guys, 3 chest terbaru, seperti yang udah gue bilang sebelumnya Dan by the way, Giant Chest, Magical Chest, Super Magical Chest udah gak bisa kalian beli lagi ya guys Cuma bisa 3 chest ini Dan guys, gue bakal beli chest ini, 3-3-nya hari ini guys Khusus di video kali ini guys Jadi kalau kalian suka sama gue beli chest ini guys, kalian tinggalkan like dan subscribe kalian guys Like dan subscribe guys, like dan subscribe Gak mau tau, pokoknya like dan subscribe dulu sekarang Sebelum gue beli, gue kasih 5 detik Bukannya mau minta like atau subscribe gimana guys Soalnya tuh yang keluar langsung beli tuh cuma tompang doang guys Channel sebelah yang lain-lain belum ada guys ya Paling-paling nanti ikutan doang guys ya gitu ya Jadi ini baru tompang ya guys, jadi like sama subscribe dong Kalau kalian gak mau tinggalan Dan kalau ada konten-konten terbaru, kalian subscribe kalian gak rugi Karena tompang itu the one and only official partner of Supercell di Indonesia Satu-satunya yang udah official Jadi gue kalau misalkan kasih yang kayak orang-orang kan dari Pervence Free itu gak boleh Nah itu gue udah boleh karena gue udah bener-bener udah verified sama Supercell Oke guys, so kita buka dari chest yang pertama Lightning chest guys 250 gems terbang, gak apa-apa guys ya 630 gold 103 minion heart nih Kita mau strike atau gak nih guys Gue mau strike aja Oke, 20 goblin heart Dan ada 2 golem Oke Nah, kita mau Menge-strike yang mana guys Ini ada pilihnya kayak kemarin gue bilang Ternyata penjelasan gue bener guys Enggak, kayak channel-channel lain yang jelasannya belum bener gitu guys Jadi gue tuh bener-bener baca dulu nih Gue bilang kemarin Bener ternyata strike-nya tuh bisa kita strike atau kira-kira ganti Jadi kita bakal ganti yang mana Gue bakal ganti goblin heart dulu Dapet mega minion Oke Gue bakal strike Golem Jadi bowler malah ya Gue bowler gue lagi deh Jadi eksekusi owner guys Strike lagi Jadi gue bener lebih ancur lagi Sekali lagi Terakhir Makin ancur Jadinya tornado guys Makin ancur Oke guys Chest kedua guys Oke, fortune chest Kita buka guys Sekarang guys Disini gue kenapa mau beli Karena ada mega minion yang gue butuh Ada Mini pk Mega minion Dan Ini kartu Ini guys Kartu si kumis itu Udah bisa gue unlock Jadi gue bakal langsung beli aja 750 gems melayang Jangan lupa untuk like Dan subscribe dulu pastinya ya 1800 gold 65 sekalian ya tong Oh 127 bets 50 mega minion guys Dan terakhirnya Oh 8 eksekusi owner Oke 50 mega minion Nah berarti ini guys Kalian liat guys Nah daily fortune nya itu tuh Kalian tuh dari 4 kartu ini Gak pasti dapet 4 ternyata ya Ternyata tuh Dia bilang tuh Content At least One of these specs Jadi itu dari 4 kartu ini Udah pasti dapet Satu spek Atau satu jenis kartu dari 4 ini Udah pasti Tadi kita udah dapet mega minion Nah next Mungkin aja kita dapet cannon Atau mini pk Atau mungkin mega minion lagi Atau si kumis ini hunter ya guys ya Dan ada chance of 1 legendary Ya semua juga ada chance of 1 legendary Bapak ya Semua juga ada Dasar clickbait kamu Oke Akhir guys Ini guys Kita buka ya guys ya Dan guaranteed legendary Choose your cards Kita bisa memilih kartu legendary Kita disini 2500 gems Ketinggalan Eh maksudnya ilang Gak apa-apa guys Yang penting kalian like Dan subscribe dulu guys Oke Kita pencet sekarang Oke Gue gak pernah beli chest guys Ini pertama kali gue bikin chest Buka-buka chest Di video ini guys 4200 gold Oke Ini kayak draft chest trend aja guys ya Oke Gue bakal pilih minion horde ya Oke 79 minion horde Next Gue bakal pilih ini guys Pastinya guys Hunter ya Kita udah unlock hunter sekarang disini 177 tesla Atau fire spirit tesla aja guys Sekarang tesla udah sakit sekarang Next Gue bakal pilih Gue gak apa-apa pilih si Zepis Gue bakal pilih mega minion guys Karena gue mau naikin dia juga Bakal butuh banget nantinya 9 golem Atau 9 skeleton army 9 golem pastinya dong Oke 12 freeze Atau 12 cannon cut 12 cannon cut Pastinya Dan terakhir Legendary Kita lihat Please ada night witch Please ada night witch Please 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 Yes Ada night witch guys Ada night witch Satu lagi night witch Kita bisa level 4 Satu lagi guys Moga-moga besok Kalau udah di shop Kalau bisa level 4 Gue langsung bikin videonya Night witch level 4 guys Disini guys Oke Ternyata ini dia bener-bener Kayak draft chest ya guys Oke Guys Jadi disini tulisannya Every stack drafted From the chest Give you a choice Choose your favorite chest Bener kayak Kayak draft chest tadi ya Dan disini guys Gue bakal lanjutin Dengan main Atau gameplay Dimana itu namanya Ini genesis kurang 10 lagi nih guys Sayang banget Padahal bisa langsung buka juga Oke Kita bakal lanjut di Zepis vs Hunter challenge Gue bakal main 2-3 main saja Paling Tergantung durasinya nanti Oke Disini Dia tanya Night witch atau dark prince Gue bakal pilih night witch Golem Oke Golem aja pastinya Lightning atau poison Poison aja Dan terakhir Zepis Atau ini gue bakal pilih dia aja Karena dia Nah Kalau buat kalian yang belum terlalu ngerti Cara kerja Hunter Dia tuh Jadi nembakkan 10 peluru tuh Nyebar tuh Kalau jauh tuh Nah Kalau dia deket tuh Berarti peluru tuh masuk semua Nah berarti kalau kalian Musuh kalian pake balon gitu Kalian taruh di bawah balonnya aja guys Itu 690 690 690 Sekali masuk Itu gila banget ya Mas ya ya Jadi Ya tapi kalau dia nembak tower Agak gak efektif Jadi kartu ini tuh Bener-bener untuk defense guys Untuk defense ya Jangan pake untuk offense Karena dia kalau nembak tower tuh Caranya jauh pelernya Masuk paling 3 atau 4 2 atau 3 dong Gak semua guys Makanya gue tidak Menyarankan buat pake hero ini Atau kartu ini di ini Buat apa tuh namanya Buat offense Mati place parkingnya Oke Zepis masuknya Nah kalian liat Lava houndnya Langsung mati loh guys Lava houndnya guys Kurang gokil apa tuh Langsung mati Oke gue bakal golem aja disini Nice Dari tadi gue ketemu kayak Royal Jendor Royal Jendor Dia turunnya langsung Gue terhadap mukanya Tembak-tembak Jeri-jeri Itu enak banget Terus ketemu apa lagi ya Tadi ya Ketemu Balon Gue tembak-tembak Di bawahnya langsung Itu ditambakin Pelernya masuk semua 690 690 690 itu segede banget loh guys Gila damage-nya Oke Gue bakal Ice Spirit disini Nah kalo kayak gini Gue taruh hunter guys Karena bener-bener Di depan jembatan dia guys Ya Nah kalian liat Langsung mati guys Witsnya guys Langsung mati Witsnya Oke dan masih ada golem disana Oh Dia lightning guys sama dia Tapi dark goblinnya miss Kenapa dia bisa miss Dark goblin kita guys Padahal dark goblin Oh Oke Padahal ada Si ini kan tadi kan Si dark goblin Terus Tukan nembak Si hunter Sama Satu lagi Iya aku bisa miss Satu biji ya Waduh Oke Dark goblin Iya lightning Lightning kan 3 troops Kenapa bisa miss Satu gitu loh Nah kita udah dapetin Tower kirinya guys Eh tower kanannya Maksudnya Nah kalian liat tadi tuh Ada ice wizard Ada hunter Sama ada Dark goblin Bisa miss loh Begitu Bingung gue Cuma gue gak tau Mau ngomong apa Dia bisa miss Gak begitu guys Bukannya mau ngatain dia Tapi bener-bener Kok bisa miss Gitu loh ya Heran banget gue Oke kita gak bisa Jadi disini Tapi dia punya Wits sih Oke Witsnya dia turun Disona Bagus Oke Kita poison aja Disini ya Dan kita taruh Sesuatu disini Yang bernama hunter Gitu loh Witsnya ya Kita bodo amatin Kalian liat sebelah kirinya Sebelah kirinya tuh bocor Uh Kalian liat Lavalnya langsung mati Hunter Hunter tuh bener-bener Sakit banget ya guys Pertama-tama pas gue baru pake dia Pertama kali gue bilang Apa nih katanya Sakit di update-an dulu ya Tapi ternyata Gue liat Oh dia nembaknya pelornya Missa 10-10-10 gitu Berarti kalau Logika gue berkata Kalau gue taruh di depan Truk musuh Berarti itu bakal pelornya Masuk semua Dan itu bakal sakit banget Dan ternyata pas gue coba Bener guys Dan kelebihannya itu Dia bisa nembak udara juga Enak banget Kalau misalkan si Zepis itu guys Dia ngestun-gestun gitu Tapi dia gak bisa hajar Yang namanya Truk udara Itu yang kurang Menurut gue dari Zepis ya Nah disini Gue disuruh pilih Maskedir atau Golem Gue bakal pilih Maskedir aja Lalu next gue bakal pilih Fire Spirit Karena bisa buat counter guard-nya Disini gue tetep pilih Hunter Kalau ada Hunter Gue selalu hampir Setiap kali gue pilih Hunter Tapi tergantung Kondisi kartu gue juga Soalnya Zepis buat Nyerang itu bagus banget Kalau Hunter buat nyerang kurang Dia buat defense Atau buat khusus Matiin trubah Kalau buat ke tower kurang Atau mungkin Uh dia kalau ke Expo Enak banget guys Si Hunter ini kalau ke Expo Bagus banget pasti Ya Oke nanti kita cobain aja Oke gue bakal Princessnya disini Dan disini kita dapet Golem lagi ya guys ya Golem di match kedua Oke nice banget Si Rian ngeluarin Ice Golem Dan gue bakal Dark Goblin aja di kanan Dua kartu yang dia keluarin sih Masih kecil sih Alexnya 2 sama 3 doang Kita belum tau Kartu gedenya apa disini Oh Oke Dan by the way Zepis kalau di Fire Spirit Mati ya guys ya Jadi Itu bener-bener counter dia banget Oke Gue rasa gue bakal langsung Golem aja disini Oke 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 Gue bakal Fire Spirit aja Dia bakal dapet 1 drop Gak mungkin 2 drop sih 1 drop Itu maksimal udah Kecuali di freeze sama dia Tiba-tiba itu Kampret banget Oke nice Golem kita disini Nempel ke towernya Dan bisa nonjok Beberapa tonjokin ke situ Dan kita bakal Pake princess aja Untuk defense Nice banget Oke Nah berarti Kalau misalnya kalian Ditawarin buat ini guys Buat pilih Fire Spirit Itu kalian udah Dan kalau kalian tau Musuh kalian ada Gars atau Zepis Berarti kalian punya Alasan lebih lagi Buat pake Buat milih Si ini Buat milih si Fire Spirit Karena Fire Spirit bisa Counter Zepis Seperti yang gue bilang tadi Dan juga bisa ke guards kan Jadi itu enak banget Kalian liat Kalau jauh tuh Si hunternya tuh Agak kurang guys Kurang berfungsi Dengan baik gitu Bener-bener harus Dari deket Kalian liat kan Darasi minernya tadi Itu bener-bener langsung Kuras abis banget Sama si Anunya Sama si Hunternya gitu Jadi itu yang gue maksud Tadi kita mainnya Buat defense Jangan terlalu buat offense Kalau ya buat balikin Jadi counter attack Ya boleh Tapi jangan Pake dia jadi push Buat Jangan Jadiin dia Supporting Offensive troops Gitu Oke Itu Gue tower kanannya Gue bakal biarin aja Oke Dia ngeluarin banyak elixir Dia overcommit Di sebelah kanan Pas Karena dia Pikir gue bakal Defense Sebenernya gue gak bakal Defense Ini tuh Udah fix gue gak bakal Defense towernya Oke nice Nah Gila 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 Oke fire spirit Oh nice banget guys By the way Dari dia Hey Kita Kita gak tau nih Fix bisa dapetin tower dia Atau enggak nih guys Moga-moga sih bisa ya guys Oh Gila bagus banget guys Permainan dari dia guys Kita melakukan Sedikit kesalahan disini Oke Gue bakal Ice golem aja ini Dan Gue bakal fire spirit Ini gue bakal Oh nice Fire spirit Kita tembus Nice Nice Iya Nice Golem kita tembus Kali ini guys Dan bisa Dapetin towernya Oke Nice Gue bakal Ice Der goblin disini Dan gue bakal Elibar barin Harusnya dia Kita punya elibar barin guys Karena Dia yang kasih elibar barin ke kita Dan kita bakal Bakal masketer aja disini Oke Oke Nice Nice Ke protect guys Ke protect Nice banget Nice banget Oke dan golemnya masih hidup Sampai sekarang Gue bakal arrow aja Ini guys Dan kita harusnya bisa dapetin match ini guys Karena yes Kita bisa dapetin match ini Dan kita menang ya guys ya Good game dia Kita kasih good game juga Oke guys Jadi match dengan ringan Sampai disini guys Dan disini kita dapet 2 win Mungkin kalau misalkan Gue lagi niat Gue bakal kejar Sampai dapet 12 win Terkandung moodnya Lagi gimana Dan Nanti hunter Untuk pemakaian hunter Gue bakal bikin videonya sendiri sih Cara pakainya gimana yang bener Dan ya Sampai segini aja sih guys Kalau kalian suka sama video ini Nih By the way ada satu kartu legendary baru ya guys ya Namanya si royal ghost Ini Nih si royal ghost nih He drift invisibly through the arena Until he startled by an enemy Then he text Then he invi Oke Dia bakal invisible Dan kalau dia ketemu Troops Dia bakal Dia bakal hajar Tapi kalau misalkan dia gak ketemu Troops Dia bakal invisible Artinya dia gak usah di fireball Atau apapun Selama dia gak ketemu sama troops kita Oke that's interesting Nanti untuk dianya Kalau udah keluar Atau gue udah dapet dari developer mode Gue bakal kasih ke kalian Oke guys So videonya sampai disini dulu guys Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk tinggalkan Like di bawah Jangan lupa untuk komen juga Dan jangan lupa untuk subscribe Untuk stay tune Sama Video-video dari channel Tongpang Yang minta tentang Mobile Legends Ataupun Clash Troll Ataupun nanti ada game lainnya Pastinya guys Gak bakal dua game ini dong Nanti bakal ada game lainnya lagi Oke guys So Tongpang Videonya sampai disini dulu guys Gue akan menguntungkan diri Terlebih dahulu Terlebih dahulu di video kali ini Terima kasih udah menonton And see you in the next video guys Goodbye Tongpang Bye bye